Hai guys selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini Jadi hari ini saya sedang berada di Astra Motor Main Dealer Bali Jadi untuk nge-review beberapa modifikasi ya Mungkin nanti saya naikin, saya upload mungkin satu persatu ya Karena hari ini harusnya ada 4 modifikasi Cuman nggak tau nanti yang warna merah putih ada chrome itu kayaknya Rada-rada jelek ya nanti Tapi nggak tau apa mungkin nanti saya next time saya ambil syuting lagi nggak tau Tapi yang pasti kayaknya bakal ada 3 motor yang pasti hari ini Ya kayaknya bisa 3 motor deh kayaknya ya Oke Jangan lupa di subscribe dulu Nanti saya DK8000 aktifkan lonceng nanti video nya Oke kalau sudah mari kita masuk ke video utama Selamat menonton Selamat menikmati 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 Jadi keras banget, bedanya sama ini kan lentur nih, ini agak keras nih, ya, ditemani sama lampu, yang bahannya kaca Mika-nya nih, eh Mika-nya, bahan lampunya ini kaca, kayaknya motor-motor jadul gue nih kayaknya nih ya, plus, plus disini juga ada lampu sein, aftermarket nih, gak ada mereknya, lalu kita lihat, mana lagi, bagian bawahnya, bagian bawahnya kayaknya standar banget, Ini cuma pake bahan tahu, dari Madseller, MC360, ukuran 80x100, ring 21, pedih banget ya, oke, terus dari kaliper sama cakram, disc brake, saya rasa masih sama, tidak ada perubahan, sekarang kita lihat di bagian atasnya, Wah, tinggi banget motornya asli dah, dari grip, kayaknya udah diganti, disini saya gak bisa membaca apa tulisannya nih, apalah, pokoknya motor sport gitu, lalu disini ada gas spontan, gas spontan juga tidak ada mereknya, Lalu disini ada starter-nya, nah, starter-nya ini mirip seperti kepunyaannya Yamaha, Yamaha MT-series ya, biasanya pake kayak gini ya, terus tank, model fatbar gini, lalu ada pembukusnya, tulisannya, Dius X Machina, Ini tumpen di pertama kali saya lihat modifikasi motorisi Dius ini, speedometer gak ada, semuanya gak ada, jadi blast, popong disini gak ada apa-apanya, Tanky juga custom, ya, diisi grafis seperti ini, kayak L, lalu ada tulisan Dius disini ya, bahan tanky-nya plat, jadi bukan kondom ya, bahan tanky plat, lalu jog, dimodif seperti ini, tampilannya jadi seperti motor-motor klasik, tapi empuk banget nih, enak banget nih kayaknya, walaupun tinggi jangkung, tapi kayaknya empuk, enak dipake riding lama nih kayaknya nih ya, Motifnya pun tahu-tahu, kayak ada potongan-potongan begini, jadi kesannya memang tracker banget deh ini, terus disini untuk penutup di bagian tengah, juga kembali mengandalkan semacam fiber nih kayaknya nih ya, Kalo gak fiber nih plat, plat nih, maaf, ini plat nih, bukan fiber, ya, sama kayak headlamp tadi itu menggunakan plat ternyata, Lalu beberapa disini dipakein baut L, ya, motif krom, oke, terus di bagian engine, engine sebenernya tidak diapa-apakan, ya, saya gak tau dalemannya diapa, cuman gak tau, cuman dari sisi luar, dia cuman kayak di sunblast gitu ya, warna hitam doff kayak gini, Bagus ke atasnya, lalu kayak ada di krom, lalu disini juga di krom, ya, sebenernya tampilan kalo di krom sih malah jadinya aneh ya, ini kalo hitam jauh lebih bagus nih kayaknya kalo hitam, Tapi jangan hitam doff juga ya, hitam doff juga aneh, apalagi sunblast kayak gini, gak tau sih menurut saya, ya, agak-agak aneh aja jadinya, Terus, oke, sudah, ini kenal pot, custom, serut, kayak sana, ya, ciri khas, striker, scrambler, striker, scrambler ya oke lah, mirip-mirip lah, kayak gitu ya, jadi jaduhnya disana, Disini juga ada pelindung panasnya, ini kayaknya bahannya sih aluminium nih kayaknya nih, iya aluminium, ya, biar gak panas, Kenal pot, ini custom, kelihatan banget tampilannya custom, gak tau nih, ditulisnya ini dan moto, Ini, ada kayak bekas potongan juga disini, oke, terus ban belakang, dia menggunakan medseller lagi, NC360, ukuran 100x100, ring 18, lebih kecil dari depannya, oke, lengan ayun, masih standar, Begitu juga dengan kaliper dan disc brake-nya, masih standar, lambung belakang, Tentu part aftermarket, tapi gak tau dari merek apa ini ya, 3G ini ya, Lalu ada depan plat nomor disini, sparkboard belakang, acerbis, oh pake acerbisnya, depan pake acerbis juga berarti nih, Keliatan gak tulisan acerbisnya, nah itu dia, acerbis ya, plastik nih, murni plastik, Mungkin kalau jatuh biar jangan rusak kali ini ya, biar jangan patah, Itu aja kayaknya dari si motor modifikasi pertama dari Deus Ex Machina ke Honda CRF 250 depan ini, Ini dari sini gelap nih, dari sini baru enak nih, Iya, jadi saya rasa itu saja dulu, untuk video modifikasi Honda CRF 250, Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe, dan saya Deka 8000, Kita ketemu lagi nanti di video-video yang mendatang, terima kasih, have a next day, bye-bye, Bye-bye, Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax